Baik, kita akan kembali akan perbincangan. Masarah dari datang dikatakan Mas Fahmi, kemudian Mbak Rustika memang Pak Prabowo unggul. Begitu kan? Dari apa narasi yang dibangun oleh masyarakat ataupun juga netizen di media sosial. Tapi juga jangan lupa tadi yang dikatakan oleh Mas Eko Jalan kemudian menjadi blunder. Karena ini sebenarnya narasinya terbangun, banyak sekali kemudian gelombang menangis. Tapi ternyata dengan ada yang satu di ucapkan salah, ini bisa menjadi sebuah batu sandunan bagi Pak Prabowo. Sekali lagi karena reaksi di awal itu organik, walaupun mungkin kita ada perbedaan pendapat tentang itu ya. Karena ada yang menyatakan bahwa itu di setting, itu apa namanya. Kalau reaksinya saya rasa tidak. Apalagi tadi dikatakan kalau misalkan di TikToknya itu mulai muncul dari masyarakat umumnya gitu ya. Amplifikasinya mungkin banyak setelah itu yang tergerak, wah ini ada reaksi dari netizen seperti ini. Itu juga natural gitu ya, karena wah ini kok ada dukungan emosional dari masyarakat. Walaupun itu masyarakat umum, ya kita ambil itu. Sama halnya dengan gemoy, banyak yang bilang itu gemoy settingan. Justru itu munculnya dari masyarakat, kita amplifikasi. Karena kita ngeliat itu sesuatu yang diberikan oleh masyarakat terutama dari gen Z dan dari milenial. Kita anggap wah ini julukan yang luar biasa nih, kenapa tidak gitu ya. Jadi amplifikasinya itu. Nah karena itu organik, sehingga tidak ada settingan. Jadi pada saat Pak Prabowo mungkin tadi memunculkan kata-kata di dalam pidatonya, Barusan di Riau gitu ya, itu juga gak ada settingan. Beliau tuh gak pernah bisa disetting. Itu tuh beliau apa adanya. Dan justru saya rasa kenapa ada reaksi dari yang debat itu sangat kencang. Karena mereka, masyarakat udah sangat paham. Dari latar belakang militer beliau, dan beliau sebagai Menteri Pertahanan yang diberikan kepercayaan full oleh Presiden Joko Widodo untuk menentukan kebijakan pertahanan Indonesia selama administrasi Presiden Joko Widodo di periode kedua ini. Masyarakat udah paham bahwa beliau itu pakarnya. Dua kali hampir gugur di medan tempur gitu loh demi NKRI. Beliau adalah orang yang mengerti paham betul dari Kopassus yang istilahnya dari bawah diangkat menjadi setara dengan SAS dan dengan tentara-tentara militer terbaik di dunia gitu ya. Beliau sangat paham kebutuhan militer dan pertahanan kita gitu. Namun dalam segi debat ya semua juga paham bahwa Pak Prabowo itu bukan yang orator yang bisa merangkum kata-kata dalam 4 menit atau dalam 2 menit apalagi menjawab hal-hal yang sifatnya rahasia. Dan beliau ini tidak, tidak, ya saya sebagai keluarga sangat paham betul ya. Mau dikatakan ini karena keluarga akhirnya harus men-defense atau itu terserah deh. Karena ada orang yang kalau misalkan udah punya pilihan ya silahkan atau juga gak akan kita paksa untuk pilih kita gitu ya. Tapi intinya bahwa beliau ini tipe orang yang didesek seperti apapun juga, dicacimaki seperti apapun juga tidak akan mengumbar dosa atau kesalahan pihak lain. Baik, artinya juga tidak akan menyerang balik pihak lain begitu. Mau itu pihak lain yang ada di situ ataupun pihak lain yang beliau tahu istilahnya ini kan soalnya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang beliau tidak bisa jawab di situ karena artinya harus membuka hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang lain. Beliau mau diserang ya beliau tanggung lah. Ada tanggapan terima kasih kok. Ya enggak lah kalau misalnya Pak Prabowo bilang gak biasa menyerang orang lain dua kali loh ingat saya. Debat pertama bilang etik gasmu. Kalau itu rame. Debat kedua bilang ini inter atau gomong. Enggak. Itu gak didebat. Pasca debat. Ini kan sama seperti ini mau digoreng juga ya silahkan. Bukan digoreng. Saya ingin bilang bahwa pada saat debat gak bisa menyampaikan sesuatu langsung kepada orangnya. Kepada Pak Anies, kepada Pak Ganjar. Lalu kemudian bertahan seolah-olah tidak mau menyakiti orang. Tetapi di luar debat malah menggunakan posa kata yang menurut kami dalam pendidikan politik itu jangan dong digunakan oleh seorang calon pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan begini. Sebetulnya soal debat ini kan soal biasa ya. Kita harus mengajarkan kepada publik bahwa ini bukan soal buli-bulian. Bahwa Pak Prabowo lagi dibuli, Pak Ganjar lagi dibuli, Pak Anies lagi dibuli. Enggak, ini adalah calon-calon pemimpin yang menyampaikan fikirannya ke publik. Jadi jangan diframing ini buli-bulian kemudian jadi dikasihani dan lain-lain. Karena apa? Karena besok-besok Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar akan randeng-rendengan lagi bagi mereka. Ini hal yang biasa. Tetapi jangan kemudian kita mengglorifikasi seolah-olah telah terjadi buli-bulian yang luar biasa dan kemudian kita tepuk tangan di atas itu. Yang penting kita sampaikan kepada publik adalah debat adalah salah satu syarat dalam proses pemilu kita untuk menyampaikan fikiran-fikirannya. Pada saat itulah Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar untuk menyampaikan fikiran-fikirannya. Ketika Mas Ganjar misalnya menyampaikan fikirannya dengan clear, dengan data yang clear. Dan data itu sebetulnya bukan rahasia-rahasia banget ngomong soal apa. Soal minimum essential force, gampang kok kita carinya. Soal apa, global peace index, gampang kita carinya. Google aja selesai gitu. Artinya tidak ada sesuatu yang rahasia-rahasia banget yang seolah-olah kita lagi ngomongin soal kita mau perang nih bagaimana strateginya. Enggak, ini soal yang biasa yang kemudian bagi seorang presiden yang akan menjadi panglima tertinggi untuk menentukan kira-kira bagaimana sih pelangkah Indonesia ke depan dalam konteks pertahanan. Dalam konteks hubungan luar negeri dan lain-lain. Kembali kepada pendidikan publik, iya mungkin ada reaksi saya gak tahu. Karena reaksinya kalau emosional kan mestinya pada saat dia nonton dong. Kalau nontonnya jeda dua hari dan baru reaksinya kan agak aneh. Tapi oke lah katakan itu. Kita harus katakan ke mereka, mbak adek-adek teman-teman ini debat yang biasa dalam forum demokrasi. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anes harus menyampaikan gagasannya untuk mencerdaskan publik. Karena itu ini bukan forum buli-buli ya. Jadi Pak Prabowo harus sampaikan juga kepada publik, saya gak lagi dibuli, saya pengen jadi presiden, saya harus menyampaikan pikiran saya. Ketika saya gak bisa menyampaikan pikiran saya dan dikritisi, itu hal yang biasa. Itu yang harus disampaikan. Mungkin apakah Pak Prabowo punya kesempatan untuk bisa menyampaikan itu, nanti mungkin mbak salah, tapi mas Usnil terlebih dahulu. Silahkan. Saya kira gini, ada satu hal yang agak terlewat tadi. Misalnya Pak Anies itu, di yang kemarin itu juga diserang dengan pertanyaan yang pertanyaan sama gitu kan. Artinya apa? Dan Pak Anies itu ya no hard feeling. Soal etika maksudnya Mas Usnil mungkin? Dalam beberapa hal, pertanyaan kemarin, beberapa lalu. Pak Anies juga misalnya, bagaimana soal polusi, pertanyaannya salah, jumlahnya salah. Tapi kan Pak Anies tidak mengoreksi itu. Ya kan? 80 triliun tidak bisa mengurus polusi kan. Padahal 80 triliun jumlah keseluruhan untuk polusi itu beda lagi. Tetapi Pak Anies tidak kemudian defense bahwa, terus Pak Anies kan jawabnya gampang saja. Langsung angin, angin siapa yang bisa mengatur menggituan alam? Kan kita sering dulu kan, tiba-tiba tanpa ada apa-apa, Singapura kena asap kan. Karena apa? Karena dari Sumatera tau. Itu kan membuktikan bahwa jawaban Pak Anies itu clear. Tapi kemudian dipahami, maksudnya apa? Kalau saya kira-kira begini, dalam konteks ini, pemimpin itu bisa berpikir strategis dan taktis. Dan itu yang dibutuhkan dalam debat. Bukan soal bisa menjawab secara komplek, tapi bagaimana dia bisa menjawab secara komplek. Itu yang penting. Nah, itu tidak ada hal yang sangat personal. Pak Anies kemarin beberapa kali-kali misalnya, Anda itu, saya yang melantik, saya yang dukung Anda. Itu kan personal juga gitu. Tetapi apakah Pak Anies kemudian membalas? Tidak. Apakah kemudian Pak Anies setelah itu ngomong di publik bahwa, enggak juga gitu. Artinya apa? Artinya ya, tetapi kan guyon aja gitu. Tapi yang kemarin itu saya lihat, ini kalau saya lihat dari itu, saya ingat pembicaraan itu. Jadi Pak Prabowo itu, kalau dalam santri, di sebuah al-ismu ya dulu al-al-musamma. Itu bahwa namanya sesuai dengan apa yang kemarin menjadi. Menteri Pertahanan. Dia bertahan betul. Artinya pertahan? Bertahan. Tapi jebol terus. Oke, baik. Silahkan mungkin juga Pak Sarah, terakhir juga. Menangkapi apa yang disampaikan oleh Mas Usul dan juga Mas Eko tadi. Ini sebenarnya saya lagi coba belajar dari Pak Prabowo gitu ya. Instinknya sih mau nyerang balik. Tapi harus bertahan gitu. Karena tidak perlu kita merendahkan pihak lain untuk meningkatkan belajar sendiri. Belajar Pak Prabowo ini debat atau belajar Pak Prabowo? Setelah debat? Pasca debat? Eh beda Pak Prabowo di debat dengan pasca debat beda. Kalau di debat itu kan beliau paham bahwa itu forum terhormat. Kalau pasca debat enggak terhormat? Pasca debat di mana beliau sedang bicara dalam forum bersama dengan konstituennya sendiri. Itu beliau menyampaikan. Kalau viralnya itu kan beliau enggak akan menguasai semuanya. Jangan rekam ya di bagian ini. Kalau Pak Prabowo di internal terbiasa berbicara kayak gitu. Tempatan untuk bicara ya Mas. Tadi saya coba untuk menahan diri juga Mas. Makasih. Jadi pertama untuk data-data yang disampaikan. Pada saat Pak Prabowo menyampaikan oh datanya keliru. Berbeda dari data yang akhirnya diangkat indeks ya. Indeks itu banyak hal yang berkaitan dengan kebijakan bukan hanya oleh seorang Menteri Pertahanan. Beliau sudah mencoba menjawab bahwa ada kebijakan-kebijakan dari kejadian-kejadian. Dari tahun-tahun ke arah pada saat indeks-indeks itu keluar. Mungkin bisa dipersingkat Mas. Yang di mana itu kebijakannya termasuk untuk pandemi dan seterusnya. Yang bukan hanya seorang Menteri Pertahanan bisa ambil. Dari tahun-tahun dan administrasi sebelumnya pun itu ada. Tapi beliau gak akan mengeluarkan. Maksudnya datanya bener kan. Tapi data yang dibilang Pak Prabowo keliru itu berbeda. Jadi salah satunya adalah data yang diungkit oleh Mas Anies misalnya. Salah ya Pak. Mestinya 500 ribu. 300 ribu. Dan di forum yang sama tadi yang diangkat. Itu juga beliau sudah menyampaikan. Itu sudah dihibahkan ke negara. Itu ada di kata data bisa dicek. Dan itu bisa dicek kebenarannya. Sampai disitu. Tapi mungkin ini terakhir saja. Mungkin bisa ditanggapi dengan sangat singkat. Mas Eko mengatakan harusnya Pak Prabowo. Jadi ada request setengahnya. Akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya tidak dipulih. Akankah pengguna mengatakan seperti itu? Singkat saja. Apakah? Maaf. Iya. Apakah akan menjelaskan juga kepada masyarakat. Sesuai permintaan tadi dari pihak Mas Eko. Bahwa menjelaskan edukasi pada masyarakat. Bahwa saya tidak dipulih. Bahwa ini adalah hanya debat biasa. Beliau gak bisa disetting mbak. Saya gak bisa minta beliau ngomong itu. Baik. Baik Mas Sarah. Ini karena soal bulian itu dari masyarakat. Yang menilai apa yang terjadi. Baik. Sudah cukup. Mas Sarah terima kasih. Mas Sunnah terima kasih. Mas Eko terima kasih. Kemudian juga mbak Rustika terima kasih. Mas Fahmi juga terima kasih. Sudah menyajikan data untuk kami. Yang pasti nanti kami akan juga terus. Bahwa Anda bisa menyaksikan debat-debat berikutnya. Masih tersisa dua debat lagi. Debat Capres dan juga debat Capres. Pada tanggal 21 Januari dan juga 4 Februari. Setelah yang berikut ini. Kan Ana juga akan menggabarkan informasi menarik untuk Anda. Silahkan. Kan Ana. Ya itu tadi perbincangan yang menarik. Tentunya dari debat Capres yang kemarin sudah berlangsung. Hari Minggu dan usaha jeda pemirsa kami akan hadir untuk Anda. Dengan informasi dari Presiden Jokowi yang juga ikut bicara soal debat Capres yang sudah berlangsung minggu kemarin. Usaha jeda kami hadirkan untuk Anda.